Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 penyebabnya ini ya foto sini Oke coba kita lakukan pengukuran ya kita akan ya ini tadi kabelnya sudah saya sambung ini bolak-balik nggak masalah ini nggak apa-apa ini arus AC ya ini saya pakai isolasi bakar perlu diketahui kami nyambungnya enggak kami solder karena apa ini karena panas jadi kami tali aja terus kami kasih pelindung isolasi bakar terus baru dikasih pungkusnya ini tahan panas ini selang tahan panas apa ini namanya kita coba pasang ke tutupnya baru nanti kita lakukan pengukuran ya ini tadi sudah kameranya kembali magic.com merek Vaganza mungkin pada prinsipnya lain merk sama ya kita harus tahu dulu skemanya sistem kerjanya magic.com itu sendiri yang perlu diketahui adalah dimana magic.com ini dia bisa sebagai pemanas memasak nasi dengan suhu panasnya itu sekitar 134 derajat dan dia akan diputus suhunya dengan melalui termostat ini yang tengah ini ini namanya termostat termostat manual ya bukan elektronik karena sistemnya termostat yang di bagian tengah ini terdiri dari magnet dan pair atau bekas dimana saat panasnya itu melebihi dari kondisi dari magnet itu sendiri dia daya magnetnya akan berkurang begitu juga pairnya dia akan memuai sehingga akan mendorong tuasnya dan akan melepaskan dari magnet itu sendiri dan dia akan menggerakkan pair suite yang disini beralih dari mode memasak ke warming atau penghangat ini ini arus sumber yang tengah ini untuk memasak dengan yang putih ini untuk memasak nah ini tunjuk kerjanya seperti itu untuk sebagai termostat ini ini termostat untuk memasak dan yang kedua adalah ini namanya juga bisa dikatakan termostat tapi secara elektronik bisa juga ini dikatakan termistor fungsinya juga sama dia akan memutus arus jika panasnya melebihi 80 derajat ini arus bisa mengalir untuk menghangatkan ini jika dia berlebih suhunya mencapai lebih dari 80 derajat maka arus disini enggak bisa mengalir dari biur kuning itu enggak bisa sehingga bisa mengontrol suhu dan supaya tidak menjadi nasi itu menjadi kering atau kekuning-kuningan yang kedua dan ini juga ada lagi disini ini namanya sekring atau fuse fuse sekring suhu dikenal dengan thermal fuse dimana kemampuan dari sekring ini maksimal itu suhunya sampai 172 derajat lebih tinggi ini daripada thermal fuse ini fungsinya juga sama dia kalau melebihi panasnya melebihi dia akan putus sini fuse disini ini tadi sistem kerjanya itu dan perlu ketahui pemanas ini ada tiga yang satunya adalah sebagai penanak nasi pemanas atau pemanas utama jadi nama kare heater atau case heater ya ini case heater ini bisa mencapai suhu di atas titik-titik air sekitar 134 derajat ya lebih dari itu akan diputus dengan thermal fuse termostat ini untuk mengetahui jadi rusak apa enggaknya case heater ini pemanas ini kita bisa ukur biasanya tahanannya diukur pakai ohmmeter ya tahanannya ini berkisar 100 Ohm coba kita ukur kita arahkan jarumnya ke ohmmeter ya maaf ini karena tangan satu satunya megang HP nah kita arahkan oke ya sekitar 100 105 Ohm ya sekitar 100 Ohm berarti kondisi masih bagus case heaternya bisa buat untuk menanak nasi masih bisa memasak yang kedua adalah kita cek lagi bagian penghangat atau warming warming itu ada dua elemen pemanas yaitu elemen pemanas yang dibodi dan ada juga yang ditutup kita cek yang dibodi yang dibodi kalau kita telusuri kabelnya ujungnya itu yang disini ini sama yang ini yang putih ini kita cek juga agak susah megangnya karena tangan satu ya ini kita nah ini satunya disini yang putih ini kita arahkan ini coba kita lihat di avonya biasanya sekitar 1 kg di sini 0,9 kg berarti normal untuk pemanas di bodi ini masih normal berarti nggak ada yang putus sekarang kita lanjutkan ke mengetes pemanas yang ditutup yang ditutup kita telusuri kabelnya yang yang ini oke biasanya ini lebih eh tahanannya lebih seket lebih besar karena nggak membutuhkan terlalu banyak panas nah sekitar 3 kg-an mungkin ya ini coba kita ukur ini ini yang dimana ditutup di sini avometer menunjukkan 3,4 kg iya yang ditutup ini biasanya sering sekali rusak cuman kita nggak terasa karena rice cooker masih tetap jalan kendalanya biasanya nasi itu jadi lembek banyak airnya ya ini disebabkan karena pemanas ditutup air yang ada di atas itu nggak bisa nguap sehingga air uap air yang dipanaskan itu turun kembali jatuh ke nasi jadinya agarnya nasi itu nggak dibiarkan lama-lama akan jadi basi itu kalau tutupnya nggak bekerja pemanasnya itu pemanas yang ditutup oke setelah ini berarti ini semua keadaan normal kita akan coba dites kita sambung lagi kabelnya karena tangan satu jadi nggak mungkin bisa nyambung untuk itu kami tahan dulu videonya baru nanti kita lanjutkan lagi untuk penjelasannya nanti itu untuk lebih jelasnya nanti kita lihat skemanya daripada instalasi kelistrikan dari Magic Com ini pada prinsipnya memang sama lain-lain merek juga agak dued-dued dikit gitu tapi prinsipnya sama ini sebenarnya di sini juga ada saklar ya sweet ini dia bisa untuk apa ini untuk masak shop untuk masak nasi yang jelas untuk masak nasi itu panasnya tinggi kalau kita lihat di rangkanya di dalam sini ini sedangkan kalau masak shop ini panasnya lebih rendah karena dia harus melewati dioda kalau masak nasi langsung dibebas tanpa melewati dioda itu di dalam rangkanya di sini seperti itu tadi oke kita coba oke ini sudah sudah kami pasang lagi sudah semua pasang tinggal kita coba bisa nyala apa enggak ini bisa nyala ya ini WAM ini ada dua mode oke 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 coba kalau kita coba kita coba lihat oh hangat panas ya tutupnya tutupnya juga hangat ini berarti sudah fungsi semua dalam keadaan gak ada apa-apa nya ini berarti ini modusnya modus penghangat waming di mana di mana kalau waming itu yang bagian pemanas piringan yang di bawah ini dia gak bekerja yang bekerja hanya di bodi di pinggir sama di atas mas tapi kalau ini kita tekan nah indikator cook akan nyala masak ya varian piringan ini kalau dipegang panas ya oke berarti ini sudah normal oke jadi sudah beres kita tinggal coba untuk mau masak masak nasi ya demikian tadilah cara menyervis magic.com untuk magicjet dia bisa masak dan untuk penghangat nasi jadi kita untuk masak dan kita untuk masak servis teknologi lainnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih men terima kasih terima kasih